Ini lempar semua Ada yang sakit ya Mudah-mudahan yang sakit Segera diberi kesempatan oleh Allah Baiklah Panggilnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Kita hari ini Insya Allah Membahas tentang media pembelajaran Kita diberi amanah untuk mengisi Insya Allah saya share sedikit Tentang media pembelajaran Kalau Ini yang terbayang Di benak Peserta semua gitu ya Kalau ada media pembelajaran Biasanya apa yang terbayang PPT Apa lagi Alat beragam Apa lagi Video Modul Ya Enot Gambar Apa Adobe Plus Aplikasi Udah pernah membuangnya Siapa yang sudah pernah membuang media pembelajaran Berupa apa Aplikasi Android Ya Aplikasi Terus Ada lagi yang sudah membuat Ini Adobe Plus Oh ya Ya sekarang Masa era pandemi memang harus IT ya Yang banyak sekarang di Ini ya di kali untuk media Tapi nanti ini ya Kita tidak hanya membahas Yang IT gitu ya Kita sesunya Ini ya Membahas tentang Apa sih media pembelajaran itu Sekilas Mungkin Di Kuliah Masa kuliah dulu Udah pernah gitu Seringkali Dibahas gitu ya Tapi ini sekilas aja Nanti kita explore aja gitu ya Nanti bersama Saya kan ada yang Workshop Yang kedua nanti Jam Sepuluan Itu nanti kita bisa Merancang media Pembelajaran yang tepat Seperti apa Gitu ya Mungkin Ya ini Media Ya ini definisi media Tentu udah Lazim sekali Kita tahu gitu ya Jadi Pengantar Atau perantara Gitu ya Jadi sebuah alat Yang mempunyai fungsi Menyampaikan pesan Perantara Atau pengantar pesan Dari pengirim Ke penerima pesan Jadi dalam PBM ini Merupakan wahana Penyalur informasi Belajar Nah untuk mencapai Tujuan pembelajaran Gak usah mencapai Nanti di-share Sama Panitian ini Sekilas aja gitu ya Nanti kita yang banyak Explore Lanjut Pak Nah ini Ada juga yang Mau beri definisi Media adalah Segala Alat fisik Yang dapat Menyajikan Pesan Serta merangsang Siswa untuk belajar Jadi Inginnya supaya Siswa itu Tergelak gitu ya Semakin termotivasi Untuk Antusias gitu ya Mendalami Ilmu tersebut Juga ini ya Ada juga yang Memberi definisi Berbagai jenis Komponen dan lingkungan Siswa yang dapat Merangsang untuk Belajar Lanjut Nah ini Penggunaan media ini Dapat mempermudah Siswa ya Dalam memahami Sesuatu yang abstrak Menjadi lebih konkret Contohnya apa Abstrak Dalam pembelajaran DNA Terus caranya Supaya konkret Supaya konkret Digambarkan lewat apa Video Ada lagi Kalau IPA ya Pecahan Digambarkan dengan Bisa di Iris-iris Ada lagi Ya Sel Caranya Supaya Konkret Pakai model Ada Pakai model Ada gambar Ada Tadi ya Yang sudah Ada lagi Kalau angka itu Konkret Apa Abstrak Abstrak Biasanya Biasanya pakai apa Kalau misalnya Kelas 1 SD Kelas 2 Atau TK ya Di sini ada Peserta yang TK gitu ya Kalau mengajarin Anak-anaknya Seperti apa Di sekitar kita Di sekitar kita Kalau misalnya ini Contoh sedikit Di TK ya Supaya Mudah Dipahami Di sini Tahapan siswa belajar Tahap Inaktif Di mana Siswa belajar Memanipulasi Benda-benda Konkret Jadi dia Menggali Benda-benda Konkret Bisa dipengang Bisa ini Dia bisa Seperti ini Seperti ini Kemudian Ikonik Satu tahap Dimana siswa belajar Dengan menggunakan Gambar Jadi Apa Bicanya Gambar Dengan Nyata Lebih Menangkap Mana Gambar Apa Nyata Nyata Kenapa Lebih Konkret Contoh Antara Nyata Dengan Gambar Contoh Misalnya Kenapa Itu Lebih mudah Dipahami Yang nyata Coba Sebutkan Benda Yang satu Nyata Yang satu Kok Itu ya Tadi Gambar Sampai Apa Itu Tahap Tahap Yang mana Enaktif Apa Ikonik Enaktif Katanya Benda Konkret Tadi Gambar Misalnya Gini Contoh Mudahnya Pisang Betulan Yang dibeli Dari Dari Pasar Pasar Misalnya Mengajarin Anak-anak Kalau TK Empat Pisang Ada Betul-betul Empat Pisang Kalau yang Ikonik Gambarnya Ini gambarnya Ambu guru punya Gambar Empat Kartu Gambar Pisang Seperti itu Jadi Cara mudahnya Seperti itu Jadi tahap Enaktif Itu ya Benda Konkret Kata kuncinya Jadi Benda Konkret Jadi ini Paling mudah Paling mudah Dipahami Yang tahap Awal Kalau sudah Type Ikonik itu Sudah Gambar-gambar Nah Yang tahap Simbolik Baru Simbol-simbol Biasanya Guru Atau pendidik Itu Ke Yang mana Kebanyakan Yang satu Dua Atau ketiga Simbol Berarti Susah Sekali Ini Misalnya Lebih besar Lebih kecil Anak SD Misalnya Pecahan Ini Lebih besar Apa Kecil Setengah Sama Seperlima Lebih besar Mana Pakai Tanda Itu Simbol Tanda Besar Tanda Kecil Berarti Sudah Ketiga Berarti Sulit Enggak Seperti Sulit Dipahami Anak Enggak Ya Makanya Biasanya Kalau Pecahan Anak Ketuntasannya Berapa Persen Biasanya Agak Tidak 100% Seperti Itu Ya Karena Sulit Nah Kebanyakan Kok Ini Pak Guru Itu Memakai Yang Ketiga Padahal Itu Proses Yang Sulit Banyak Juga Yang Dua Sih Kalau Dua Berarti Harus Menggambar Harus Cari Gambar Gambarnya Cari Ini Seperti Apa Supaya Bisa Difahmi Anak Seperti Itu Kalau Simbol Kan Mudah Seperti Itu Simbol Simbol Misalnya Angka Angka Itu Simbol Gambar Simbol Jadi Misalnya Yang Dimaksud Lima Itu Apa 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 Itu Abstrak Jadi Anak TK Kalau Mengenal Yang disebut Lima Angkanya Seperti Apa Menggabungkannya Ke Otak Oh Ini Yang disebut Lima Itu Susah Kalau Gak Ada Gambarnya Kalau Gak Ada Benda Langsung Kalau Ada Yang Paling Gampang Yang Paling Nomor Satu Itu Dengan Benda Konkret Jadi Diusahakan Guru Itu Bagaimana Supaya Ini Konkret Nyata Di Adapan Anak Kalau Membuat Media Pembelajaran Sampai Berkutak Nomor Tiga Jangan Salahkan Anak Kalau Misalnya Hasilnya Tidak Memuaskan Kan Seperti Itu Matematika Terutamanya Semana Guru Matematika Tentu Jari Yang Dulu Jurusan Matematika Ada Satu Atau Misalnya Apa IPA IPA Yang Sulit Apa Ada Yang Dari IPA Ada Yang Dari IPA Yang Sulit Biasanya Apa Itu Jika Harus Gimana Caranya Supaya Anak Itu Paham Misalnya Ada Lensa Lensa Itu Cermin Cekung Cermin Cembung Dan Seterusnya Kalau SMP Itu Kalau Kalau Di TK Yang Abstrak Terutama Yang Kemampuan Dasar Misalnya Angka 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 Seperti Itu Jadi Tahap Inaktif Ikonik Simbolik Nah Itu Mari Kita Berusaha Dengan Media Ini Bagaimana Caranya Setidaknya Nomor Dua Kalau Nomor Satu Sulit Mengkompletkan Nomor Dua Dengan Gambar Itu Lanjut Pak Nah Ini Hanya Sekilas Tentang Klasifikasi Media Dilihat Dari Pembuatannya Ada Media Sederhana Jadi Mudah Penggunaannya Juga Tidak Sulit Kemudian Media Kompleks Ini Sulit Diperoleh Sulit Membuatnya Mahalarganya Jadi Perlu Keterampilan Kemudian Lanjut Pak Ini Sekilas Sekilas Saja Nah Dilihat Dari Daya Liputan Maksudnya Daya Liputan Apa Maksud Paham Nggak Daya Liput Apa Maksudnya Daya Liput Maksudnya Yang Mengakses Itu Berapa Sedikit Apa Banyak Individual Nah Ini Daya Liput Luas Serentak Jadi Tidak Terbatas Oleh Tempat Dan Ruang Menjangkau Semua Jumlah Anak Didik Contohnya Berarti Pakai Media Supaya Itu Bisa Didengarkan Sama Anak Didik Nah Itu Berarti Daya Liputnya Luas Bisa Untuk Semua Anak Didik Kemudian Kemudian Kalau Kalau Misalnya PC Komputer Itu Berarti Apa Media Daya Liputnya Luas Enggak Ini Maksudnya Seperti Itu Daya Liput Itu Seperti Itu Daya Liput Itu Maksudnya Bisa Dinikmati Berapa Pesertanya Seperti Itu Kalau Yang Kedua Media Dengan Daya Liput Yang Terbatas Nah Itu Butuh Ruang Dan Tempat Khusus Jadi Ini Film Yang Ditampilkan Dalam Ruang Tertutup Gelap Itu Beberapa Orang Kalau Tadi Luas Bisa Banyak Film Yang Layar Lebar Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Pengajaran Individu Nah Ini Hanya Untuk Seorang Diri Tadi Ada Modul Ada Lewat Komputer Seperti Itu Lanjut Nah Ini Dari Tuntuknya Bisa Visual Visual Apa Maksudnya Dapat Dilihat Dan Dibaca Bisa Gambar Foto Grafik Diagram Bagan Poster Kartun Komik Buku Nah Seterusnya Kemudian Media Audio Nah Ini Dapat Didengar Bisa Radio Tab Recorder Udah Jadul Ya Ini Gak Apa Supaya Tau Ini Ya Kemudian Ada Player Lanjut Nah Ini Dari Bentuknya Ada Projected Media Nah Ini Merlukan Proyektor Untuk Menampilkan Informasi Dalam Bentuk Gambar Tulisan Yang Tidak Bergerak Pernah Dapat Ini Jadul Ini Coba Berita Sejarah Biar Tau Dulu Kalau Saya Dulu Kuliah Masih Jadul Pakai Ini Belum Ada Seperti Ini Belum Ada Adanya Kita Membuat Di Plastik Transparan Kita Nulis Terus Ada Alatnya Kayak Gini Tapi Ada Dua Ini Disorot Nanti Dia Disini Pernah Lihat Nah Itu Saya Sebenarnya Punya Fotonya Nanti Inilah Bisa Di Searching Itu Banyak Itu OHP OHT Atau OHP Nah Itu Kemudian Projected Motion Media Itu Perlu Proyektor Untuk Menampilkan Informasi Dalam Bentuk Gambar Tulisan Yang Dapat Bergerak Jadi Bedanya Yang Tadi Tidak Bergerak Yang Still Media Kalau Motion Media Yang Bergerak Begitu Ada Film Televisi Video Komputer Artinya Gambar Gambarnya Bergerak Video Itu Ya Kalau Tadi Cuma Gambar Tidak Bergerak Lanjut Nah Ini Ada Juga Yang Menurut Ini Ya Ini Dan Mulenda Itu Ya Media Pembelajaran Ada Yang Teks Nah Ini Adalah Elemen Dasar Menyampaikan Suatu Informasi Dengan Berbagai Jenis Dan Bentuk Tulisan Ini Biasanya Dipakai Untuk Apa Kompetensi Dasar Apa Kalau Teks Membaca Menulis Buru Bahasa Yang Banyak Buru Ita Bisa Gak Pakai Ini Buru Ita Buru Matematika Gak Bisa Pakai Ini Bisa Bisa Contohnya Tak Cerita Oke Sestra Bahasa Ya Bahasa Inggris Bisa Bisa Terus Apa Yang Itu IPS Bisa Contohnya Apa Sejarah Sosiologi Tentang Apa Ya Kisah Kisah Negara Negara Mana Itu Teks Kalau Cuma Berupa Teks Biasanya Diungkapi Dengan Apa Gambar Ada Lagi Cara Mengeksplorasi Teks Biasanya Dengan Apa Jadi Harus Tahu Maksudnya Saya Menggunakan Media Ini Bagaimana Harus Kita Pikirkan Supaya Kita Variasi Saya Pakai Media Apa Media Apa Kalau Kita Sering Mengasah Insya Allah Nanti Mudah Membuat Media Macem Macem Variasi Jadi Biasakan Kita Apa Ya Variasi Mengasah Dengan Media Begini Bisa Nggak Seperti Ini Bisa Nggak Mengklasifikasi Pakai Teks Pakai Tabel Contohnya Diagram Misalnya Contohnya Ada Apa Saya Diceritakan Bisa Misalnya KD Apa Terus Mengklasifikasi Apa Pakai Teks Ada Yang Bisa Bantu Medianya Kira-kira Berupa Apa Soalnya Nanti Kita Merancang Biar Explore Jenis-jenis Semuan Teksnya Kira-kira Bagaimana Nama Namanya Terus Nanti Diklasifikasi Apanya Adanya Apa Jadi Nanti Mainnya Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Monggo Apa yang Diklasifikasi Dari Negara-negara Oh Oh gitu Oke Berarti Mengklasifikasi Ditas itu Berarti Ada Berapa Itu Negara Asia Aja Bagaimana Katanya Mengklasifikasi Negara Asia Berarti Kalau Mengklasifikasi Berarti ada Perbandingan Ada Yang lain Benua lain Gitu Disitu Tidak hanya Asia Saja Ada Eropa Ada Ini ya Benua yang lain Afrika Kan begitu Coba Dikelombokkan Yang Asia Diambil Coba Lihat Itu Disitu Ada Deskripsinya Di Teks Teks Itu Ini Terletak Dimana Dan Seterus Ya Bisa Seperti itu Bisa Pakai Teks Kalau Teks Susah Ya Belum Ini Masih Mengenal Huruf Gitu Untuk SD SMP Begitu Yang Sudah Mengenal Huruf Bisa Peca Begitu Teks Nanti Yang lain Gitu Pakai Gambar Gambar Gitu Ya Tentunya Itu Lembar Lembar Berisi Gambarnya Kemudian Media Audio Ini Membantu Menyampaikan Maklumat Dengan Lebih Berkesan Meningkatkan Daya Tarik Terhadap Suatu Persembahan Jadi Ada Suara Latar Musik Rekaman Suara Anda Sudah Pernah Membuat Media Ini Musik Musik Musiknya Untuk Apa Tadi Apa Kompetensi Dasar Apa Ya Ya Oh gitu Mengenal Ini Simbol-simbol Pancasila Pakai lagu Oke Sudah lagi Cerita audio Oke Ya Ya Pakai suara Oke Ini Pelajaran Apa Pelajaran Apa Pelajaran Apa Kira-kira Lagi Sejarah Yang Lain Tad Contohnya Apa Tad Yang Audio Jadi Kita Harus Bisa Kira-kira Misalnya Seorang Guru Saya Mengajarkan Matematika Bisa Bak Pakai Audio Kan Begitu Kita Dekasi Macem-macem Media Seperti Ini Sebenarnya Kalau Gini Tinggal Dibaca Bisa Yang Sulit Mengolah Atau Menggali Saya Bisa Membuat Media Seperti Apa Sulit Contohnya Contohnya Biasanya Biasanya Kalau Yang Suara Ini Kebanyakan Biasanya Pelajaran Apa Bahasa Ya Bahasa Seni Yang Itu Ya Lagi Di TK Ya Seni Ada Kompetensi Dasarnya Itu Ya Yang Seni Mengenal Itu Media Media Kalau Di TK Saya Dulu Dulu TK Jadi Tadi Ini Apa Ya Masih Ingat Lagi Itu Jadi TK Mengenal Misalnya Suara Angin Seperti Apa Suara Guntur Seperti Itu Suara Apa Macem Macem Ya Hujan Turun Seperti Apa Suara Jadi Bisa Membedakan Membedakan Berbagai Macem Bunyi Oh Kalau Seperti Ini Suara Apa Nana N Kalau TK Kalau SD Sudah Sudah Lewat Kalau SD Untuk Yang Lain Untuk Misalnya Seni Musik Dan Seterusnya Kalau Bahasa Inggris Juga Sering Pakai Misalnya Dia Mendengarkan Nanti Dia Menuliskan Itu Bahasa Sangat Ini Banyak Sekali Yang Pakai Media Audio Berikutnya Nah Ini Media Visual Memberikan Langsangan Seperti Gambar Foto Sketch Diagram Bagan Grafik Kartun Poster 8 Blutin Dan lain Yang 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 Mudah Difahami Mudah Digambarkan Biasanya Rata-rata Media Itu Banyak Yang Visual Modelnya Kemudian Media Proyeksi Gerak Nah Ini Ada Film Gerak Ini Udah Yang Zaman Lama Sekarang Udah Nggak Lagi Film Gelam Atau Lope Program TV Video Kaset CD Nah Sekarang Youtube Dan Seterusnya Berikutnya Benda 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 Biruan Atau Miniatur Benda Tiga Dimensi Yang Dapat Dissentuh Oleh Dan Dirata Oleh Siswa Jadi Untuk Mengatasi Keterbatasan Objek Atau Situasi Sehingga Proses Pembelajaran Tetap Berjalan Dengan Baik Contohnya Apa Bisa Saya Bisa Sebutkan Miniatur Apa Gunung Meletus Oke Percobaan Gunung Meletus Pakai Miniatur Gunung Dari Apa Koran Korannya Nggak Lembek Nanti Dibuat Dulu Dari Koran Yang Keras Dari Tiruan Gunung Ada Lagi Tiruan Candi Ada Lagi Hah Organ Organ Tuguh Ya Ada Lagi Sudah Cukup Ya nanti Saya bisa Membuat Tiruan Apa Seperti Itu Nah Misalnya Itu Apa Ya Kalau Ya Rumah Ha 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 Letak rumah Ya Tiruan Rumah Tiruan Jadi Ada Pengenal Macam-macam Ruang Di Dalam Rumah Seperti Apa Dina Rumah Ada Ya Ya Seperti Itu Kemudian Kemudian Yang Keenam Manusia Jadi Ini Juga Termasuk Media Ada guru Siswa Pakar Ahli Di bidang materi Tentu Pernah Pernah Guru Yang Ngajarin Organ Dia Pakai Kostum Organ Kita Mungkin Vulgar Banget Jadi Ada Kostum Yang Itu Jadi Gurunya Pakai Kostum Yang Ini Ada Kelihatan Apa Ususnya Kelihatan Organ Dalam Ada Gambarnya Disitu Dipakai Burunya Seperti Itu Saking Anaknya Mengenal Seperti Itu Jadi Dipakai Kostum Organ Dalam Jadi Burunya Kayak Kelihatan Dalam Ada Usus Ada Cantum Ada Macam-macam Itu Berikutnya Nah Ini Tadi Sudah Kita Bahas Yang Visual Seperti Itu Ada Lagi Peta Globo Itu Biasanya Apa IPS Ya Peta Globo Itu Papan Flanel Papan Buletin Lanjut Nah Ini Tadi Audio Juga Ada Radio Magnetic Tep Recorder Berikut Nah Ini Tadi Ya Yang Proyeksi Diam Itu Film Bingkai Film Rangkai Ini Dada Dulu Semua Yang Film Zaman Dulu Yang Ada Pinggir-pinggirnya Ada Bingkai-bingkainya Seperti Itu Yang Diputer Lewat Alat Terus Nah Ini Yang OHT Tadi Overhead Transparansi Tadi Yang Pakai Itu Transparan Itu Kemudian Diproyeksikan Nah Ini Pakai Overhead Projector Lanjut Nah Ini Optak Projector Nah Bedanya Kalau tadi Transparan Kalau ini Tidak Bisa Langsung Buku Langsung Disorot Bisa Langsung Di Depan Atau Misalnya Suatu Apa Gitu Ya Udah Dia Tidak Transparan Tapi Bisa Diproyeksikan Nah Itu Opak Projector Kemudian Microfish Ini Film Transparan Ada Lambang-lambang Visual Yang Diperkecil Jadi Harus Pakai Alat Lanjut Ini Udah Zaman Lama Kemudian Tadi Yang Termasuk Media Proyeksi Gerak Dan Audiovisual Nah Kemudian Yang Tadi Benda Juga Sudah Ini Hanya Klasifikasi Aja Tadi Ada Minyatur Juga Sudah Lanjut Nah Ini Yang Multimedia Nah Ini Yang Sekarang Ini Digelakkan Apalagi Masa Pandemin Jadi Multimedia Ini Kombinasi Teks Seni Grafik Bunyi Animasi Video Melalui Komputer Jadi Jadi Multimedia Ini Penggabungan Pengintegrasian Dua Atau Lebih Format Media Untuk Membentuk Aturan Informasi Dalam Sistem Komputer Jadi Kelemahannya Harus Ada Peralatan Yang Memadai Seperti Ini Ada LCD Kemudian Adanya Aliran Listrik Seperti Itu Kelemahan Multimedia Berikutnya Nah Ini Multimedia Presentasi Belajar Nah Ini Sudah Biasa Ya Pakai PPT Itu Ya Digunakan Guru Untuk Menyampaikan Materi Pembelajaran Slide PowerPoint Lanjut Ini Multimedia Pembelajaran Mandiri Berupa Software Ada Kok Bisa Beri Contoh Ini Software Pembelajaran Ada Yang Pernah Penelitian Software Bukan Kalau Modul Kan Yang E Modul Oke Nah Itu Seperti Itu Sekarang Kan Eranya Digital Semua Jadi Ya Harus Ini Apalagi Sekarang Masa Pandemi Gitu Ya Lebih Ini Ya Gurunya Harus Kreatif Membuat E-Modul Itu Jadi Anak Bisa Belajar Dari E-Modul Itu Baru Kemudian Ketika Guru Menerangkan Di Dalam Zoma Atau Dalam Ini Ya Bersama Interaktif Itu Tinggal Explorasi Tinggal Menggali Lebih Dalam Dan Sampai Cuma Menyampaikan Saja Gitu Ya Sekarang Sudah Mudah Sekali Kalau Seperti Itu Hanya Dibaca Aja Nah Ini Lanjut Kemudian ICT Atau TIK Ini Nah Teknologi Komputer Baik Perangkat Keras Software Maupun Software Pendukung Teknologi Multimedia Kamera Digital Kamera Video Player Suara Player Video Sekarang Sangat Bermanfaat Sekali Di Era Seperti Ini Kemudian Teknologi Telekomunikasi Telepon Selular Gitu Faksimel Sudah 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 Yang Faksimel Nah Kemudian Yang Sekarang Jaringan Komputer Jadi Internet WP Kemudian Dan Seterusnya Lanjut Nah Ini Dimanfaatkan Untuk Proses Pembelajaran Gunanya Seperti Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Memerlas Akses Sekarang Ini Bisa Dipakai Untuk Semuanya Banyak Orang Misalnya Kita Upload Di Youtube Itu Kan Tak Terbatas Siapa Yang Mengakses Itu Bisa Semuanya Seluruh Indonesia Pun Bisa Seperti Itu Kemudian Mengurangi Biaya Pendidikan Seperti Itu Kemudian Menjawab Keharusan Berpartisipasi Dalam ICT Kemudian Mengembangkan ICT Skill Itu Yang Diperlukan Siswa Ketika Bekerja Nah Sekarang Memang Eranya Digital Ya Mau Enggak Mau Gurunya Harus Tau Mahir Menggunakan Media Ini Lanjut Nah Ini Keuntungannya Menggunakan ICT Jadi Bisa Visualisasi Konsep Abstrak Tadi Jadi Mempermudah Materi Yang Sulit Bisa Simulasi Proses Yang Sulit Contohnya Apa Simulasi Proses Yang Sampai Yang Guru Ipa Pakai Nanti Medianya Pakai Apa Pakai Animasi Ya Animasi Video Oke Seperti Itu Ya Misalnya Proses Pencernaan Dalam Tubuh Seperti Apa Masuk Dari Atas Mulut Kemudian Ke sini Ke sini Ke apa Ke apa Itu Bisa Dianimasikan Lewat Video Ini Jadi Bisa Disimulasikan Nah Itu Bisa Untuk TK 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 Juga Bisa Asal Sederhana Seperti Itu Jadi Misalnya Apa Ya Bagus Juga Dulu Misalnya Kayak Apa Ya Yang Virus Corona Itu Bisa Juga Dulu Ada Yang Buat Videonya Tentang Virus Corona Masuk Dalam Tubuh Dan Seterusnya Itu Jadinya Seperti Apa Yaitu Pakai Animasi Ya Akhirnya Bisa Dipahami Oleh Anak-anak Beda Kalau Gak Bisa Ini Gak Ada Animasi Bingung Gak 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 Sebenarnya Apa Bendanya Sangat Kecil Sekalian Seperti Itu Kemudian Menampilkan Materi Pembelajaran Dalam Berbagai Format Sehingga Menjadi Lebih Menarik Dan Terbaru Kemudian Memungkinkan Terjadinya Interaksi Antara Sisa Dan Materi Pembelajaran Biasanya Supaya Bagaimana Membuatnya Kalau misalnya buat video Yang interaksi Terus jawabnya gimana Ini kira-kira Bentuknya gimana medianya Bisa interaksi ICT yang interaksi Yang macro flash Ada lagi Virtual lab Bisa lihat Percobaannya seperti apa Bisa mengambil Bendanya Pakai mouse Sekarang Serba digital Jadi kalau anak kuliah Saya punya tetangga itu Baru masuk Kedokan Kamu prakteknya gimana Ya pakai virtual Praktek dealer Seperti itu Jadi Masya Allah Dengan teknologi ICT Praktek yang Biasanya harus Datang di lab Dan seterusnya itu bisa Pakai virtual Seperti itu Ini interaksi Bisa juga Pakai apa Kalau misalnya Dibuat kus Pakai apa Biasanya Pakai kahut Betul sekali Jadi Harus tahu ya Macem-macem Medianya ya Pakai kahut Itu aplikasi Itu kan Bisa dibuat Pertanyaan-pertanyaan Dalam bentuk Animasi Dan kemudian Dijawar Kemudian Dijawar Kecepatan Gaya belajar Siswa apa saja Kenapa sih ICT bisa Mengakomodir Gaya belajar Gaya belajar Siswa ada Apa saja Tahu Audio visual Terus Kine estetik Kalau audio Biasanya Anaknya Sukanya Kalau Mendengarkan Berarti Apa Medianya Cocoknya Yang Audio Rekaman Rekaman Audio Kalau yang visual Medianya Cocoknya Gambar Gambar Kalau yang Kine estetik Raktik Kenapa ICT bisa Mengakomodir Ini Tiga-tiganya Semuanya Ada kan Ya Makanya Ada Gambarnya Ini ya Misalnya Video lah Ada gambarnya Ada Ada suaranya Ada Geraknya Apa Main ini Temas Ya itu Kalau misalnya Menjawab Yang Interaktif Itu Bisa Geraknya Dia Suka Lihat Gerak Disitu Kan Seperti Itu Kalau Diem Aja Cuma Gambar Pak Kan Gak Ada Geraknya Geraknya Ya Karena Itu Videonya Itu Live Seperti Hidup Dia Dia Suka Gerak Seperti Kemudian Kemudian Mengatasi Keterbatasan Ruang Waktu Dan Tenaga Kenapa Seperti Itu Bisa Dibawa Kemana Mana Contohnya Kita Mau Mengajarkan Tentang Gejah Kalau Kita Harus Ke Ke Binatang Susah Jadi Kalau Misalnya Anak TK Anak SD Sudah Ini Ya Kalau Anak TK Harus Ke Kebun Binatang Susah Waktunya Tenaganya Dan Seterusnya Habis Cuma Untuk Mengajari Oh Ini Gajah Tapi Dengan ICT Dengan Video Pembelajaran Itu Kan Oh Ini Gajah Bisa Dilihat Bentuk Fisiknya Dan Seterusnya Punya Kaki Berapa Punya Telinganya Bagaimana Dan Seterus Nah Itu Mengatasi Keterbatasan Tadi Kemudian Mendukung Perubahan Peran Guru Kearah Positif Sebagai Fasilitator Dan Mediator Jadi Kita Hanya Fasilitas Gimana Anak Bisa Menggali Eksplorasi Dari Media Yang Sudah Kita Buat Itu Lebih Mencerdaskan Daripada Kita Cuma Transfer Materi Aja Udah Gak Zaman Lagi Semuanya Sekarang Dibaca Bisa Yang Susah Itu Gimana Membuat Kritis Gimana Membuat Berpikir Lebih Dalam Hots Gitu Ya Hager Thinking Kemudian Meningkatkan Keterampilan Individu Penggunanya Keterampilan IT Tadi Lanjut Nah Ini kriteria Jadi Sebelum Kita Membuat Satu Media Harus Tau Kriteria Kita Memilih Media Seperti Apa Yang Cocok Untuk Kita Buat Yang Pertama Tentu Ketepatan Dengan Tujuan Pembelajarannya Ini Yang Paling Jangan Sampai Media Pokoknya Media Enggak Aneh Kita Ada Tujuannya Kalau Tujuhnya Misalnya Tadi Mengenal Pecan Itu Yang Harus Kita Explore Gimana Supaya Faham Tentang Pedan Kalau Anak TK Misalnya Mengenal Angka Angka Gimana Supaya Dia Tersambung Sinep Atau Di otaknya Itu Kalau Ini Itu Dua Kalau Ini Lima Dan Seterusnya Kalau SMP Nanti Gimana Caranya Supaya Dia Faham Tentang Konsep Konsep Fisika Dan Seterusnya Nah Itu Kemudian Dukungan Terhadap Isi Bahan Pelajaran Kemudian Kemudian Memperoleh Media Nah Itu Kalau Kita Sulit Yang Ada Yang Bisa Kita Upayakan Yang Mudah Didapat Bahan Bahannya Kemudian Keterampilan Guru Jadi Supaya Bisa Dipakai Oleh Guru Yang Lain Bisa Bermanfaat Yang Dipakai Yang Lain Jadi Harus Ada Petunjuknya Bagaimana Cara Menggunakan Seterusnya Kemudian Tersedia Waktu Menggunakan Sesuai Dengan Taraf Berpikir Sesuai Jadi Jangan Sampai Apa Ya Dikasih Misalnya Anak TK Suruh Medianya Yang Sulit KSD Ya Tidak Bisa Karena Levelnya TK Anak SD Harus Yang Sulit KSMP Susah Sesuai Dengan Perkembangannya Lanjut Nah Nah Ini Fungsi Media Meningkatkan Kualitas Pengajaran Memberikan Kerangka Sistematis Memudahkan Kendali Pengajar Terhadap Materi Pembelajaran Membantu Kecermatan Ketelitian Menyajikan Materi Membangkitkan Rasa Percaya Jadi Itu Lanjut Ini Bisa Dibaca Nanti Jadi Bisa Juga Fungsinya Meningkatkan Motivasi Belajar Meningkatkan Variasi Jadi Anak-anak Itu Kalau Cuma Burunya Cerama Sajid Ya Bosen Beda Kalau Hari Ini Bu Ustadz Membawa Ini Pertama Sudah Wow Itu Apa Ya Pertama Sudah Ada Yang Dia Membuat Antusiasi Kalau Ada Sesuatu Barang Yang Baru Sebenarnya Tidak Membuatnya Tidak Terlalu Sempurna Sudah Tidak Apa Yang penting Ada Sesuatu Yang Baru Ke Anak-anak Itu Menciptakan Kondisi Situasi Belajar Tanpa Tekanan Berangsang Siswa Untuk Berfokus Analisis Siswa Dapat Memahami Materi Pelajaran Dengan Sistematis Disajikan Mengajar Lewat Media Pembelajaran Lanjut Nah Ini Manfaat Apa Bidanya Manfa Asama Fungsi Apa Bingung Kok Tadi Kayaknya Asama Aja Sebab Misalnya Apa Fungsi Kertas Tau Untuk Menulis Apa Manfaat Kertas Manfaat Manfaatnya Bisa untuk Kipas Kipas Bisa untuk Kalau TK Melipat Kan Seperti itu Bisa untuk Bungkus nasi Iya betul Sekali Jadi Manfaat itu Ini yang bisa Dilakukan Cara lain Maksudnya Sebenarnya fungsinya utama Kan Untuk Menulis Tapi kalau manfaat itu Lain-lainnya Seperti itu Bisa dimanfaatkan Seperti ini Nah Itu gunanya ya Jadi materi Bisa diseragamkan Lebih interaktif Menarik Efisiensi Waktu tenaga Kemudian Bisa dilakukan Kapan saja Guru Jadi lebih Produktif Jadi Penyajian Jadi tidak Terlalu Perbal Mengatasi Keterbatasan Ruang Waktu Nah Ini Jadi Dengan media Ini dapat Mengatasi Sifat Pasif Siswa Nah Itu Yang paling utama Itu Berikut Nah Ini nilai-nilai Praktis Media Nah Dapat Meletakkan Dasar yang Nyata Untuk Berpikir Memperbesar Minat Perhatian Siswa Untuk Belajar Yang penting Itu Cara Berpikir Sekarang Mungkin Langkah Guru Mengasalkan Gimana Caranya Berpikir Gimana Cara Discovery Model Pembelajaran Yang Discovery Menemukan Sesuatu Itu Kan Ya Jarang Guru Yang Menggunakan Menggunakan Itu Gimana Caranya Supaya Anak Itu Menemukan Oh Begini Caranya Bukan Diberitahu Rumusnya Adalah Gini Misalnya Luas Yang dimaksud Luas Itu Apa Sik Kalau Anak Menemukan Sendiri Wow Itu Ya Akan Tahu Maksudnya Luas Itu Seperti Ini Mau Bagaimana Bentuknya Mau Seperti Apa Ada Kotak Tengahnya Lubang Nanti Luasnya Berapa Itu Sudah Enggak Bingung Dia Tahu Konsep Luas Kalau Dia Sempat Taunya Oh Luas Itu Panjang Kali Leber Nanti Kalau Kodaknya Tengahnya Bulung Gimana Caranya Nanti Bingung Kalau Konsep Luas Yang Dia Tahu Yang Dinamakan Mas Itu Seperti Ini Area Dia Tahu Itu Yang Dinamakan Mas Mau Bagaimana Bentuknya Ditambah Tambah Ada Segitiga Persegi Digabung Gabung Ini Luasnya Jadi Bentuknya Kayak Enggak Beraturan Dia Bisa Menghitung Karena Dia Tahu Konsep Luas Itu Apa Dia Bisa Membagi Bentuk Ini Bisa Dibagi Dua Antara Persegi Dan Segitiga Ditambah Layang Layang Itu Kalau Juga Bung Jadi Enggak Teraturan Bingung Terus Luasnya Seperti Gimana Kalau Enggak Tahu Konsep Luas Dia Bingung Enggak Ada Rumusnya Satu Itu Karena Enggak Pernah Diajari Berpikir Kemudian Memperbesar Minat Perhatian Letakkan Dasar Perkembangan Belajar Kemudian Memberikan Pengalaman Yang Nyata Nah Ini Pengalaman Yang Nyata Menumbuhkan Kegiatan Usaha Sendiri Contohnya Apa Pengalaman Di IPA Itu Banyak Sekali Itu Ya Misalnya Membedah Ikan Oh Itu Kan Oh Di dalam Ikan Itu Ada Seperti Ini Ini Organ Organ Dalam Ikan Itu Kan Nyata Langsung Enggak Dikasih Gambar Aja Itu Kemudian Dapat Menumbuhkan Pemikiran Yang Teratur Dan Berkesin Ambungan Lanjut Nah Membantu Tumbuhnya Pemikiran Membantu Berkembangnya Kemampuan Berbahasa Kenapa Membantu Kemampuan Berbahasa Contohnya Gimana Media Seperti Apa Film Jadi Misalnya Film Bahasa Inggris Atau Film Yang Apa Film Biasa Bisa Nambah Kosa Katanya Atau Film Bahasa Indonesia Juga Bisa Kalau Anak TKO Ini Yang Dimasukkan Ada Tambahan Kosa Kata Baru Seperti Itu Bisa Kemampuan Berbahasa Memberikan Pengalaman Yang Tidak Mudah Diperoleh Dengan Cara Lain Nah Itu Pengalaman Apa Satu Macam Macam Tergantung Mappel Tadi Dan Pengajaran Akan Lebih Jelas Maknanya Metode Pengajar Akan Lebih Variasi Tidak Hanya Komunikasi Verbal Siswa Banyak Melakukan Kegiatan Belajar Jadi Yang Penting Itu Guru Sebagai Fasilitas Jangan Jangan Sampai Guru Sebagai Senter Penyampai Materi Seperti Teko Ada Gelas Ditaruh Teko Cuma Seperti Itu Airnya Dituang Bukan Seperti Itu Tapi Guru Adalah Ibaratnya Seperti Ayo Kemarin Sudah Dilatek Guru Itu Seperti Apa Masih Ingat Guru Seperti Orang Yang Merawat Tumbuhan Seperti Itu Merawat Memukuk Menyerami Mengembangkan Kan Seperti Jadi Anak Itu Didampingi Jadi Dikembangkan Di Merawat Ditumbuhkan Dengan Pukuk Dan Dengan Penyiraman Teratur Dan Seterusnya Jadi Nanti Akan Dia Berkembang Sendiri Pengetahunya Atas Isin Allah Jadi Bukan Karena Dikasih Tahu Sama Gurunya Sudah Tidak Zaman Lagi Zaman Sekarang Anak Bisa Belajar Sendiri Kemudian Gimana Di Asah Supaya Dia Lebih Tahu Lagi Jadi Diarahkan Supaya Dia Nanti Jadi Seorang Yang Punya Tarya Itu Yang Susah Zaman Dulu Masa Allah Zaman Keemasan Islam Semuanya Itu Yang Menemukan Dasar-dasar Pengetahuan Itu Orang Islam Semua Karena Belajarnya Itu Betul-betul Berpikir Mandiri Dia Meneliti Sampai Serius Mendalami Sesuatu Hal Kemudian Menemukan Sesuatu Seperti Itu Kemudian Lanjut Nah Ini langkah-langkah Kemudian Media Yang pertama Penerangan Atau Pembelajaran Jadi Menentukan Penggunaan Media Untuk Keperluan Informasi Atau Pembelajaran Kemudian Menerima Informasi Tidak ada Kewajiban Dievaluasi Kemampuan Keterampilannya Jadi Ini Hanya Informasi Atau Pembelajaran Kalau Cuma Informasi Tidak Ada Penilaian Seperti Itu Kemudian Lanjut Nah Tentukan Transmisi Pesan Apakah Dalam Perusaha Pembelajaran Itu Akan Digunakan Alat Bantu Pengajaran Atau Media Pembelajaran Apa Bedanya Alat Bantu Pengajaran Sama Media Berikan Contoh Alat Bantu Ya Pedal Alat Bantu Apa Lagi Alat Bantu Banyak Alat Alat Bantu Kalau Media Yang Diakses Yang Dieksplore Yang Diamati Yang Di Anak Itu Benar Benar Mengamati Misalnya Ada Teks Kasus Dia Benar Benar Melihat Dari Situ Nah Itu Medianya Yang Betul Interaksi Lebih Dalam Kalau Alat Kan Pendeming Pendemingnya Yang Membantukan Seperti Itu Kemudian Alat Bantu Pengajaran Yang Diselesaikan Dikembangkan Diproduksi Untuk Memperjelas Tenaga Pendidik Jadi Ada Alat Bantu Ada Media Pembelajaran Kalau Media Itu Media Yang Memungkinkan Terjadinya Interaksi Antara Produk Pengembang Media Dan Peserta Diti Jadi Pendidik Sebagai Penyampai Materi Pembelajaran Dikantikan Media Lanjut Nah Ini Tentukan Karakteristik Pembelajaran Jadi Kita Menyusun Desain Pembelajaran Terus Kita Lakukan Analisis Tentang Mengajar Merumuskan Tujuan Kemudian Memilih Materi Metode Selanjutnya Dianalisis Apakah Tujuan Pembelajaran Termasuk Kognitif Afektif Psikomotorik Afektif Apa Tentang Sikap Sosial Emosi Psikomotor Gerak Berkaitan Dengan Ini Fisik Gerak Fisik Masing-masing Rana Tujuan Tersebut Memerlukan Media Yang Berbeda Selanjut Klasifikasi Media Dapat Ini Di Klasifikasi Sesuai Ciri Khusus Masing-masing Jadi Jadi kita Lihat Saya mau Kepakai Media Yang mana Apakah Audio Apakah Audiovisual Atau Yang mana Kita pilih Karena ini kan Banyak sekali Teorinya Seperti itu Jadi kita harus Pilih Yang cocok Untuk Kompetensi Dasar Yang akan Saya ajarkan Itu apa Kalau misalnya Quran Apa Medianya Biasanya Ini Ada Guru Tasin Tafit Ya Citeka Juga Ada Mengajarkan Quran Apalan Quran Biasanya Kalau Tafit Pakai Apa Sekali-kali Jika Si Media Apa Gambar Hal Hal Misalnya Kalau TK Ini SMP Pakai Audio kan Bisa Audio Dipilihin Ini Termasuk Di surat Apa Didengarkan Ayat ini Kali-kali Waktu adalah Seperti itu Jadi Anak-anak Apa Apa Ya Price Tidak Busa Ini Diperdengarkan Dilanjurkan Ayatnya Diambil dari Bacaan Syah-syah yang Bagus-bagus Nah Didengarkan Teruskan Teruskan Urut Sama Anak-anak Itu Asik Bisa 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 Pake Yang Lain Mengurutkan Dibuat Medianya Tulisan Tulisan Satu Ayat Dipotong Potong Nanti Diurutkan Ya Variasi Tidak Tiap Hari Seperti Itu Tiap Hari Biasanya Dikejar Setoran Ya Bu Dikejar Setoran Ya Sekali-kali Seperti Itu Atau Juga Itu Ada Yang Sudah Pernah Membuat Yaitu Ya Cuma Quiz Tapi Itu Jadi Asik Isilah Ayat Yang Di Dikosongin Itu Ya Di Tengah Tengah Ayat Dikosongin Jawabnya Adalah Jadi Quiz Interak Quiz Di Google Form Laha Seperti Itu Bisa Itu Modalnya Seperti Itu Bisa Kan Digital Semua Ya Jadi Untuk Tahvit Gitu Tadi Kalau Yang Pengajaran Apa Lebih Jaiah Nah Itu Lebih Banyak Lagi Yang TK Ada Pakai Kartu Pakai Lembaran Klasikal Pakai Macem-macem Game Dan Seterusnya Kemudian Atau Ini Kita Mau Pilih Mana Yang Media Diam Atau Yang Tiga Dimensi Nah Seperti Itu Harus Kita Pikirkan Macem-macem Media Terus Yang Tepat Seperti Apa Kita Pikirkan Kemudian Apakah Itu Di Ruang Kelas Apakah Itu Di Outdoor Itu Juga Kita Pikirkan Kalau Misalnya Bengkuknya Game Dan Itu Harus Pakai Fisik Motorik Harus Engkla Atau Lari Atau Melompat Mesti Diluarkan Nah Itu Juga Harus Dipikirkan Tentang Media Ini Mau Dilakukan Dimana Nah Itu Kemudian Lanjut Nah Ini Analisis Karakteristik Masing-masing Media Jadi Media Pembelajaran Dianalisis Kelebihan Kepurangannya Kemudian Juga Dipertimbangkan Dari Aspek Ekonomi Dan Ketersediaannya Berikutnya Nah Ini Sudah Selesai Nah Ada Yang mau Ditanyakan Ini Sampai Jam Sekuluh Ya Masih Masih Banyak Waktunya Nanti Yang Banyak Apa Yang Perancangan Media Tadi Ya Saya Sebenarnya Bawa Contoh Ya Bentar Jadi Ini Hanya Contoh Saja Misalnya Aku Belajaran Huruf Ica Ya Ya Ini TK Banget Ya Saya Punya Anak Kecil Jadi Buat Sendiri Dulu Ya Jadi Kayak Gini Itu Media Itu Bisa Kita Buat Sendiri Tidak Wah Harus Beli Itu Ya Inilah Kalau Kita Buat Sendiri Malah Bisa Ini Ya Lebih Kreatif Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Akan Sudah Ada Medianya Misalnya Buku Gitu Ya Buku Ikrok Buku Gerak Ati Gitu Ya Kalau Anaknya Suka Buku Kalau Enggak Seperti Anak Saya Yang Enggak Mau Belajar Kalau Pakai Buku Terus Gimana Biasanya Anak Kinetik Kayak Gitu 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 Anak Yang Banyak Gerak Enggak Mau Kalau Ayo Nak Belajar Pakai Apa Tasa Yang Dibuk Enggak Mau Seperti Itu Nah Itu Kalau Ya Gurunya Harus Tahu Gitu Ya Pakai Apa Media Media Itu Jadi Bisa Ini Misalnya Sediri Anak Aja Sebenarnya Kayak Gini Gitu Ya Huruf Huruf Seperti Ini Kertas Bisa Kertas Bekas Bisa Barang Barang Yang Tidak Kepakai Bisa Kita Manfaatkan Ini Contoh Mengenal Huruf Huruf Seperti Ini Bisa Di Apa Ya Diintegrasikan Dengan Fisit Motorik Gitu Ya Oh Diambil Dari Sana Sambil Melompat Ambil Kartu Sebutkan Ini Apa Bisa Juga Lewat Itu Berantai Sambil Nasib Diputer Kartunya Kalau Lagunya Selesai Sebutkan Hurufnya Apa Ini TK Banget Ya Ini TK Kan Ada Guru TK TK Kalau SD SD Sudah Ini Sudah Tertentu Ya Pake Kiro A Jadi Ya Mungkin Sudah Pas Tapi Boleh Juga Diselingi Kadang Ada game Seperti itu Juga Boleh Bukan Berarti Langsung Oh Enggak Boleh Kan Sudah Itu Ada Pak Memang Ada Pak Tapi Boleh Juga Misalnya Diselingi Dengan Apa Ya Permainan Atau Game Jadi Itu Contohnya Ada juga Yang Misalnya Ini Undangan Undangan Pak Gini Gak Kepakai Bisa Dimana Ini Jangan Ini Saya Buat Ini Ini Anak Saya Tiga Tahun Saya Ajar Ini Kalau Mau Tidur Lima Menit Anggir Setahun Dia Bisa Mengerti A Sampai Kemudian Dia Kelompok A Dua tahun Dia Sudah Bisa Baca Quran Jadi Kelompok A Dia Sudah Bisa Baca Quran Jadi Pak Cuma Ngajari Mamret Sebelum Tidur Luar Biasa Anak Itu Kalau Kita Konsisten Kasih Media Itu Cepat Memahemannya Cepat Kalau Saya Misalnya Dia Tidak Mau Tidak Mau Lewat Buku Diajari Ya Sudah Belum Waktunya Belajar Ya Kalau Nyerah Sudah Seperti Biasanya Kalau Cuma Satu Trick Ya Akan Tidak Berhasil Seperti Itu Ya Kita Coba Yang Lain Ya Kalau Itu Pasti Sumpah Itu Punya Potensi Anak Itu Ada Potensinya Tinggal Gurunya Itu Pake Cara Apa Kan Itu Kalau Cuma Cuma Satu Cara Dan Itu Dia Tidak Mau Ya Kita Cari Cara Lain Kalau Saya Cuma Dia Tidak Mau Baca Buku Abad Taser Ya Sudah Selesai Bisa Kalau Sudah Masanya Kalau Menyerah Seperti Itu Tapi Saya Coba Ayo Kita Tulis Kamu Yang Gunting Kertas Kalau Di Kalau Di rumah Misalnya Bisa Berdayakan Seperti Itu Saya Membuat Ini Juga Sama Anak Saya Jadi Uminya Yang Nulis Anak Anak Saya Yang Gunting Gunting Seperti Ini Yang Ini Ini Juga Saya Tinggal Penatas Sambil Nulis Anak Saya Yang Gunting Gunting Ini Barang Barang Bekas Ini Coba Yang Kebenaran Saya Pakai Ini Karena Praktis Kan Tepat Gitu Ya Kadang Saya Ganti Warna Nulis Nyata Sepidil Warna Warni Kamu Pengen Warna Apa Merah Anak Anak Dilibatkan Membuat Media Kemudian Dia Mau Belajar Di Sekolah Juga Bisa Melibatkan Anak Membuat Media Kemudian Dipakai Untuk Belajar TK Bisa Kalau SD Juga Lebih Bisa Lebih Bisa Buat Seperti Itu Kalau Ini Banyak Puzzle Jadi Ini Juga Ini Juga Undangan Ini Saya Buat Puzzle Nah Seperti Ini Ada Nanti Untuk Mengenal Ini Apa Ya Huruf Sambung Ini Huruf Sambung Apa Ini Ada Pasangannya Nah Disini Pasangannya Kalau ini Disambung Tulisannya Seperti Ini Sambungannya Sudah Ada Disini Tinggal Nanti Ayo Ayo Ditaruh Yang Pas Dimana Jadi Dia Bermain Kan Seperti Itu Bermain Sambil Belajar Ini Juga Sama Ini Juga Puzzle Ini TK Banget Ya Maaf Ya Nanti Di Explore Yang Lain Pertanyaan Aja Nanti Saya Biar Bisa Ini Lebih Explore Monggo Ini Contoh Contoh Apa Ya Media Dan Itu Bisa Kita Buat Tidak Tidak Perlu Mahal Kita Bisa Buat Sendiri Dan Itu Menarik Karena Setiap Ini Juga Ganti Tiap Hari Saya Ganti Buat Nanti Terus Hari Ini Besok Ini Tiap Hari Buat Ya Ambil Allah Kasih Kemudahan Dua Tahun Selesai Itu Berjah Quran Itu Misalnya Pengenalan Huruf Ijaya Atau Belajar Quran Ada lagi Yang mau Ditanyakan Ya Misalnya Ada Arti Ya kalau diarahkan sih bisa-bisa aja, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi biasanya anak itu, ya kalau dia sesuai dengan kesenangannya, itu lebih cepat. Kan seperti itu. Tapi kalau enggak sesuai, dikasih ya oke aja, tapi ya agak lambat. Kan seperti itu, efeknya seperti itu. Semakin kita pas kasih caranya, itu dia semakin cepat menerima. Semakin kita tidak tepat sasaran, tidak tepat sesuai dengan anaknya seperti apa, belajarnya itu, ya akan lama dalam memahami, kan seperti itu. Jadi ya boleh-boleh aja gitu, kalau kita, ya sudah pakai ini dulu. Ya coba nanti buktikan. Jadi guru itu bisa membuat penelitian loh gitu ya. Jadi kalau ada parya tulis, guru gitu kok, pada enggak menulis tuh, kenapa ya? Padahal tiap saat mengajar itu penelitian loh. Tidak pakai media ini, ketuntasannya berapa persen. Ganti media yang ini, oh ketuntasannya sampai 90 persen. Kan luar biasa itu. Itu kepuasan nanti. Guru akan, Masya Allah gitu ya. Kalau kita mengasah di situ, itu luar biasa. Nanti akan dimudahkan Allah. Anaknya juga senang gitu ya. Variatif medianya. Dan juga lebih mudah dalam menghafal atau menerima pembelajaran itu. Jadi ya enggak apa-apa sih misalnya, oh dicoba ini dulu gitu ya. Dicoba yang ini dulu ya. Ya semuanya bisa dicoba gitu ya. Kalau kita lebih bagus lagi tuh, tahu per anak-anak kita itu seperti apa gitu. Siswa kita itu seperti apa, gaya belajarnya. Kalau rata-ratanya visual ya oke aja gitu. Gurunya pakai visual. Tapi ya sekali waktu, karena ada yang kinesthetik, ada yang pakai itu ya. Yang mengakomodasi tadi. Kalau ini pembelajaran yang offline ya ini. Kalau sekarang daring ya, lebih banyak yang pakai itu tadi ya. ICT tadi ya. Pakai video pembelajaran. Nah itu juga perlu di ini ya. Dipikirkan bagaimana sih supaya anak itu paham, tahu dari video ini. Nah itu yang tidak mudah ya merancangnya gitu ya. Videonya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya, taruhlah misalnya apa yang mengenal. Kalau IPA itu apa misalnya? KD-nya apa? Bu, sebutkan gue. Ada salah satu? Contohnya misalnya mengenal NRG dia. NRG. Kira-kira pakai apa ya medianya? Pakai apa? Gambar. Gambar yang seperti apa? Ini misalnya yang, ini sekarang kan daring ya. Kalau daring kira-kira videonya kayak gimana? Cuma gambar atau animasi? Ada penjelasannya. Ada prakteknya enggak? Ada demo, misalnya energi-energinya tuh. Ini baterai ini, ada pakai seperti itu enggak? Atau cuma tulisan aja. Oh macam-macam energi. Ya itu sama saya cek kayak cerama. Anak-anak macam-macam energi ini, nenek-nenek ya. Udah. Udah enggak ini lagi gitu ya. Jadi kalau bisa ya, video itu menggugah terus apa ya. Ini kira-kira termasuk apa? Sudah mikir gitu loh. Jadi kalau penyampaian itu bisa lewat modul lah. Atau cadetan, soft copy cadetan itu baca dulu. Berikutnya videonya ya yang sudah bereksplorasi. Kalau yang seperti ini, apa ya, macam-macam ini termasuk energi yang seperti apa. Dia sudah, kemampuan berpikirnya sudah ikut gitu. Jadi tidak hanya apa ya, cuma tahu, oh ini namanya energi ini, oh ini energi panas, oh ini energi dunia, oh ini energi listrik. Cuma kalau itu itu dampak sekali. Kalau perubahan energi, nah itu bisa ada itu sebenarnya nanti di... Kalman itu juga dulu ada di video-video, nanti bisa diakses gitu ya. Cara mengajarkan sains ke anak-anak itu, Masya Allah itu bagus. Tapi ya bahasa Inggris mungkin diterima akan bahasa Indonesia. Yang dari kitab gitu ya, nanti bisa diakses gitu ya. Gimana sih mengajarkan perubahan peristiwa dari padat ke cair? Kenapa seperti itu? Ya, ada kan seperti itu. Itu yang ada kan di video-video bahasa Inggris, itu bisa diterjemahkan. Jadi dia bisa, apa ya, membayangkan, oh seperti itu. Kenapa misalnya es padat kemudian jadi cair? Kenapa dia menempati ruang dan seterusnya? Itu dia dapat gitu ya. Bayangannya gitu ya. Kalau selama ini cuma abstrak, oh teori-teori aja kan ya, cuma sekedar teori gitu. Nggak tahu konsepnya. Di dalamnya seperti apa? Oh di dalamnya tuh molekul-molekulnya seperti ini. Kalau cair itu lebih renggang. Oh kalau gas lebih renggang lagi, dia bebas bergerak. Oh seperti itu. Itu kan, oh-nya itu yang dibutuhkan. Tidak cuma, oh kalau gas mudah bergerak dan seterusnya. Tidak tahu kenapa mudah bergeraknya. Itu contoh media-media digital sekarang banyak sekali. Jadi guru juga bisa mengakses gitu ya video-video di YouTube. Banyak video yang kira-kira pas yang mana kita ambil, terus kita modifikasi, kita susun yang sesuai dengan kalian yang mau kita inginkan gitu ya. Kalau sekarang masanya pandemi seperti ini harus pintar-pintar cari media. Kalau nggak bisa ya gimana caranya membuat media sendiri gitu. Kalau nggak bisa memodifikasi macem-macem yang ada di YouTube itu, kita ambil bahannya kemudian kita modifikasi ya. Kita buat sendiri seperti apa. Dengan penjelasan itu supaya anak itu paham seperti itu. Ada lagi? Teman-teman, daya ini nggak apa kompetensi dasar? Misalnya di TK apa, di SD apa, di SMP apa gitu. Nanti prakteknya pakai itu ya. Kita mau misalnya mengajarkan kompetensi dasar apa. Nah itu kita bersama-sama nanti saya juga mendampingi membantu Ustadz-ustadz kalian untuk ini ya, merencanakan media yang tepat seperti apa. Nah ini merancang. Kalau misalnya nggak bawa laptop, nanti kayaknya diprintkan sama Bu Yohan gitu ya. Bisa ditulis di situ gitu ya. Kalau yang bawa laptop, bisa diketik di laptopnya seperti itu. Jadi itu tentang media. Jadi nanti ada empat media itu ya, empat di form itu. Ada ini nggak Pak? Soft copy-nya nggak? Soft copy yang form itu. Oh belum, di ini. Yang saya kirim ke Bu. Sama, oh sama analisis media. Ada nggak Pak? Iya, pakai ini ya. Terima kasih. Oh belum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi supaya teknis nanti kita kembali lagi. Boleh silakan yang mau keluar atau mau break 15 menit. Sudah. Dua enam dua. 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 Dua enam. Dua enam dua. 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 Dua enam. Dua enam. Dua enam dua. Dua enam. Dua enam dua. Dua enam dua. Dua enam. Dua enam dua. Dua enam. 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 Dua enam.